Jadi sementara pakai koalisi di Ponegoro ya? Kebetulan kantornya sebelahnya Apakah itu akan terwujud atau tidak? Saya selalu katakan politik itu dinamis Lebih baik Pak Erlange maju sendiri Oh dengan Caimin kan sama-sama punya target Yang penting maju Berarti Golkar dengan PAN cukup ya? Oh Golkar PKB Oh Golkar PKB Nah kalau Golkar PKB Tapi menurut saya Kalau itu terbentuk Itu sebenarnya mengulang apa yang hampir terbentuk tahun 2019 Untuk rekonsiliasi Itu ada 2 pendekatan Pertama rekonsiliasi institusi Harus ada partenya Kadrun yang ikut ngusung Oh iya Itulah kenapa Pak Sandi deketin PKS Clear ya? Jadi jangan dibalik Kemudian Pak Sandi mau jadi wakilnya Pak Anies Ini salah baca Bro Eh Ini toko lagi viral men Wih takup juga Yaudah kita bikin tambah viral Bro Kita kedatangan Orang pentingnya Ketua Majelis Pertimbangan Oh udah penting banget itu P3 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 Demokrat aja penting sih gitu Apa P3 Dia siapa? Mas Romy Bum Romy Wah luar biasa Mas Kiri khas kalo dibelak belakang itu Pertanyaan pertama langsung tembak aja Gimana? Jadi Anies Sandi jilid 2 Atau Ganjar Sandi Kalo Anies Sandi kayaknya Kecil banget kemungkinannya ya Gimana? Karena Anies Sandi jilid pertama aja bermasalah Gimana? 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 Jangan-jangan 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 Sandi ini ketipu Ketipu quote and quote Waktu pasangan sama Anies Ada pribahasa Tipu-tipu kampung Gimana? Jadi Gimana dulu? Mungkin dia Piaway di bisnis ya Tapi di politik kan memang baru Gupul lah ya Jadi baru baru muncul jadi dipikirnya kalau di politik kemudian perjanjian semuanya itu akan dijalanin apa adanya kan gak bisa dituntut juga kan dalam perjanjian itu kalau misalnya menang gak dibayar bener gak kayak gitu perjanjiannya bener cuman kan dalam pelaksanaannya kemudian yang saya dengar waktu itu memang ketidakharmonisan itu sejak awal sejak awal Ani Sandi itu sudah harmonis sejak pidato awal yang tidak harmonis bukan harmonis yang saya dengar begitu tidak hanya itu yang saya dengar dari ring satunya Sandi yang kemudian diantaranya tercermin kan biasa ya kalau pejabat atau kepala daerah itu naik dia kan pasti melakukan perombakan kepala-kepala dinas SKPD semua daerah nah tapi biasanya kepala dan wakil kepala daerah itu disitu berunding karena kan ketika seseorang itu berpasangan naik biasanya ada komitmen oke yuk naik berapa persen yuk biaya mau tanggung oke saya wakil misalnya tanggung 40% biaya apa kepala daerah tanggung 60% biaya tapi 40% biaya ini saya minta portofolio misalnya di sektor ekonomi atau di sektor kesejahteraan rakyat nah sehingga ketika meletakkan pejabat SKPD itu pasti sejalan dengan portofolio yang disepakati dari awal nah yang saya dengar memang dari awal bahkan pergantian pejabat-pejabat eselon pun Pak Sandi hanya diberitahu sehari sebelum pelantikan tidak diajak berunding gitu loh emang bermasalah dari awal itu yang saya kemudian ketika bahkan tadipun perjalanan kemari ada beberapa teman-teman media menanyakan kepada saya mungkin gak mas ya namanya politik seribu kemungkinan selalu ada tetapi kalau bicara besar gak kemungkinannya saya jawab kecil karena ini maksudnya pasangan pasangan Ani Sandi tadi jilid dua ya yang jilid dua itu untuk capres dan cawapres ya saya katakan kecil kemungkinannya kenapa? karena di jilid satu saja sudah bermasalah apakah kemudian sebegitu mudahnya Sandi melupakan persoalan yang ada pada waktu itu karena kan kemarin ketika persoalan hutang-hutang itu mencuat akhirnya Sandi memutuskan untuk tidak mau membicarakan lagi orang yang tidak mau membicarakan sesuatu itu biasanya kan karena karena sakit tapi memang biasanya begitu gak sih? sakit jatuh disini tapi normal gak sih mas? biasanya oh ya perjanjian di awal normal tapi normalnya dibayar balik berarti gak normal ya? berarti belum nih itu apa namanya ya tapi ya kembali lagi terserah kepada aktor-aktor politik ya kalau disitu memang Sandi mengatakan ya oke gak perlu dibayar kalau menang tapi kan tentunya there is no freelance ya kita mohon maaf kita buang air aja dua ribu rupiah iya betul apalagi ini sampai puluhan miliar gitu ya 50 miliar atau katakanlah saya dengar sampai 95 miliar pada waktu itu tapi apa ini sebetulnya rangkaian ini kan sekarang lagi rame nih bahwa PKS ini kemungkinan juga akan masuk nih Sandi ke PKS antara dua nih antara PKS atau masuknya ke P3 menurut Mas Roni gimana? menurut yang disampaikan dia lagi istikorong ini iya 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 kita gak bisa mengintervensi istikorong cuman dari pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan Pak Sandi kepada kita sepertinya sih lebih berat ke P3 untuk masuknya dalam partai tapi memang kepastiannya setelah lebaran nah itu satu kemudian yang kedua kalaupun kemudian Pak Sandi hari ini melakukan pendekatan kepada PKS sebenarnya tidak terlepas dari komunikasi politik beliau dengan Pak Jokowi juga karena ketika beliau itu memutuskan merapat ke P3 yang disampaikan kepada kami memang Pak Sandi mendapatkan pertimbangan politik dari Presiden karena pertama tentu Presiden kita ini kan seorang politisi yang sangat realistik jadi beliau itu sangat menempatkan pendapat rakyat itu menjadi arah beliau mengambil keputusan nah Pak Sandi memang terpotret elektabilitasnya sudah tinggi dan wajar karena sudah maju calon wakil gubernur maju lagi cawa pres gitu jadi memang diantara sekian banyak tokoh politik dia yang sudah cukup advance ya meskipun jam terbangnya belum tinggi tetapi kan dia berlaga di dua event yang bisa dikatakan nasional karena pilkada DKI itu bisa dikatakan event nasional gitu nah karena itu ya Sandi di endorse oleh Presiden untuk maju sebagai calon wakil Presiden diantara sekian banyak yang di endorse oleh Presiden dan menurut saya itu hal yang wajar dan bagus untuk demokrasi karena Presiden ingin memberikan pilihan sebanyak mungkin kepada masyarakat diantaranya lu lu udah tinggi lu ngapain lu gak maju lagi gitu sayang kalau mau maju lagi karena kan sudah punya modal sosial nih dan itulah yang terjadi disampaikan kepada kami bahwa saya mendapat arahan dan pertimbangan dari Bapak Presiden bahwa memang ya tentu bukan dalam kapasitas sebagai Presiden dalam kapasitas sebagai Pak Jokowi gitu ya sebagai pemain politik gitu ya yang saya selalu sebut Pak Jokowi ini apapun meskipun tidak punya partai tapi beliau adalah Super Opinion Leader Super Opinion Leader Super Opinion Leader berarti nih Mas Roni majunya ke Cawapres ini melalui kendaraannya P3 gak melalui apa? koalisi besar dan kecil oh berarti PDIP langsung harapannya ya harapannya ke situ dapet golden ticket maksudnya ke tetangga sebelah oh berarti gak perlu koalisi besar gak usah koalisi besar itu perlu tapi setelah pemerintahan terbentuk oh iya jadi sementara pakai koalisi di Ponegoro ya kebetulan kantornya sebelahnya iya kan iya aranya gitu apa namanya apakah itu akan terwujud atau tidak ya saya selalu katakan politik itu dinamis loh Mas Roni kan politisi ulung chance nya kemana ini? antara koalisi besar kecil atau koalisi di Ponegoro? baru nih kalau berbincang tentang koalisi besar kemungkinannya menurut saya kecil kenapa? karena dari ya saya tidak mengatakan dan meniadakan kawan-kawan pimpinan partai Gerindra tapi kan tentu yang kita dengar Pak Hashim karena apapun judulnya yang pegang kantong Pak Prabowo itu Pak Hashim maksudnya ATN ya? sebenarnya ya amati tirung modifikasi jadi yang pegang kantongnya Pak Prabowo apapun judulnya memang dari dulu yang saya dengar Pak Prabowo itu memang bergerak di sektor politik Pak Hashim bergerak di sektor bisnis gitu jadi tentu yang bisa menghitung maju kapan dan berapa biayanya itu ada itu adalah Pak Hashim nah beliau sudah menegaskan oke koalisi besar asal Prabowo jadi presiden jadi syarat ini menurut saya tidak akan ketemu karena pada sisi yang lain jadi perjuangan sebagai satu-satunya pemegang golden ticket yang tidak butuh partai lain sebenarnya untuk maju selain P3 untuk supaya lengkapnya warna kering-kering gitu nah itu mengatakan dengan tegas bahwa ya kami ini pemenang pemilu dan kami juga punya tokoh yang kalau di berbagai survei bisa dikatakan nomor urut satu jawara ya jadi kenapa kami tidak maju gitu jadi menurut saya ini tidak akan ketemu iya betul dan satu ini tidak akan ketemu menurutnya Mas Romy itu di koalisi Indonesia Bersatu saja tidak ketemu apalagi di koalisi besar oh iya kira-kira begitu kenapa? karena Indonesia Bersatu itu baru 3 partai loh nah itu juga tidak ketemu-ketemu kan? itu tidak ketemu-ketemu karena Pak Telangga menurut amanat munas harus suppress harus suppress Pak Zul sudah menyebut nama Pak Ganjar dan Pak Eri baru 2 partai itu juga belum ngomong itu juga belum ngomong Sandi masuk ini pasti menyodorin Sandi beda lagi jadi gimana mau ketemu gitu nah saya menangkap bahwa koalisi besar yang kemarin dilontarkan mungkin diantaranya bahagian yang paling kenceng sebenarnya mengusung atau mendorong terbentuknya koalisi besar ini saya lihat malah kawan-kawan dari Golkar oh kawan-kawan dari Golkar karena jujur saja kalau kita melihat peta KIB ya peta KIB ini kalau kemudian Pak Zul tetap bergerak dengan Ganjar Eri katakanlah P3 nanti masuk dengan Pak Sandi yang seperti layang-layang putus judul sinetron itu Pak Erlangga kan terus mau kemana gitu mau kemana nih maksudnya 2 anggota koalisinya Presiden dan Wapresnya beda yang satu Wapresnya belum tentu cocok sama gua gitu jadi mau kemana saya gitu jadi dalam konteks itu saya melihat karena sebulan yang lalu saya memang melihat kawan-kawan Golkar mulai dari Pak Erlangga datang kebuka bersama Nasda ya mengatakan kemungkinan ada koalisi besar ya kemudian seminggu gak ada setelah itu ada Pak Nuruddin Halid menyampaikan porus tengah jadi memang kawan-kawan Golkar ya yang eager dengan ini oh kalau bagi kami fine itu sebagai sebuah gagasan dan memang sudah sejak zaman Pak SBI tahun 2004 selalu ada koalisi besar tetapi pasca terbentuknya pemerintahan karena memang DPR harus ditopang oleh mayoritas jadi kalau bulan-bulan ini emang masih segala kemungkinan masih bisa terjadi rasanya agak sulit ya agak sulit untuk membayangkan koalisi besar itu terbentuk karena hari ini minimal PDI Perjuangan punya Pak Ganjar saya kira soal waktu saja deklarasi Pak Ganjar selama barang ini ya kemudian Pak Prabowo juga menurut keputusan Kongres Gerindra juga sama sebagai calon Presiden dan kalau kita berbicara hari ini pemilihan langsung partai politik punya kendaraan tetapi rakyat punya pilihan maka rakyat harus berkompromi dengan partai politik artinya orang yang disodorin oleh partai politik ya yang dimaui rakyat dan itu biasa di seluruh dunia wajar bahkan presidential election committee di Amerika Serikat itu mensyaratkan dengan tegas dalam aturannya yang boleh diajukan sebagai capres oleh partai demokrat dan partai republik itu surveinya di atas 10% berarti kalau ada partai politik bilang oh nanti itu elektabilitas nomor sekian itu bohong ya menurut saya itu apologi oh bisa jadi begini saya bayangkan ya sebenarnya peta besok itu mudah pertama tiga nama teratas versi mas Romi apa? ayo coba versi saya ya tiga nama teratas ini kan ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies anggap saja ini punya tiket karena Pak Anies sudah punya tiket dengan catatan demokrat melaju terus ya kalau tiba-tiba nanti yang menang Pak Muldoko memang ada tanda-tanda kesitu bukan tanda-tanda karena ini sudah formil materialnya sudah masuk sudah jalan ya tinggal nunggu keputusan kan nah keputusan ini kan bisa Pak Muldoko menang bisa Pak Hayi menang gitu kalau kemudian Pak Muldoko menang ya saya hampir yakin keputusan tentang pencalonan Pak Anies pasti akan ditinggalkan kembali iya nah itu satu ya kemudian yang kedua koalisi yang saya bisa katakan punya golden tiket Pak Ganjar saya kira soal waktu lah kemarin minggu lalu Pak F. E. Grudi salah satu orang dekat Pak Ganjar yang kecepelosan ke tahun Jawa sudah menyampaikan itu ya sebenarnya semua itu kan karena menghormati Bumega ya karena senioritas beliau satu-satunya ketua umum yang presiden dan anaknya presiden kan cuma Bumega jadi ya kita hormat-hormat tetapi pada dasarnya mathematically karena Bumega itu sangat rasional dengan menghadapi keputusan ya hampir pasti Pak Ganjar nah kemudian yang ketiga Pak Prabowo dan menurut saya hari ini Pak Prabowo memang pilihan yang dari sisi usia mungkin terakhir hari ini harus maju jadi ini tiga sudah nah sebenarnya akan lebih menarik kalau ketika tadi Pak Erlangga misalnya mencoba menempatkan diri kan pilihannya kan kalau sekarang menjadi capres nggak mungkin iya nggak mungkin secara elektabilitas ya betul-betul karena dalam ilmu survei kenaikan seseorang itu setiap bulan itu hanya satu setengah sampai dua persen nah ini berarti jadi kalau hari ini nol ya sehebat-hebatnya orang ya sehebat-hebatnya orang itu hanya dua puluh persen itulah kenapa semua partai politik mencari orang yang hari ini elektabilitasnya sudah di atas dua puluh karena hitungannya sepuluh bulan dapat dua puluh jadi empat puluh sepuluh persen lebihnya itu kerja keras partai politik pengusuh ya 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 jadi kira-kira saya selalu mendekati ini dari background karena saya dari engineering jadi saya lebih banyak bicara dengan angka ya 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 nah tiga ini tapi kalau memang Pak Erlangga mau menargetkan yang penting maju nggak penting menang karena siapapun pemenang pasti berunding dengan Golkar kalau Golkar tetap besar seperti sekarang dan menjadi pemenang kedua maka siapapun pemenang pasti berunding dengan Golkar lebih baik Pak Erlangga maju sendiri oh oh dengan Caimin kan sama-sama punya target yang penting maju ya 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 berarti Golkar dengan PAN Golkar dengan PAN cukup ya oh Golkar PKB oh Golkar PKB oh Golkar PKB nah kalau Golkar PKB menurut saya apa yang kalau itu terbentuk itu sebenarnya mengulang apa yang hampir terbentuk tahun 2019 jadi rekan-rekan perlu tahu saya kira di sini ya rekan-rekan 24.5.TV ini bahwa 2019 itu hampir terjadi Erlangga Caimin nah ini lompat langsung ke ini Maafud dan oh iya 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 Kyari Maruf iya iya ini pelanggung sejarah iya pelanggung sejarah memang itu yang banyak kita pengen tahu ya ini kan Pak Maruf awal ini tiba-tiba ganti toko hello gitu jadi kembali ke 2019 kenapa Pak Mahfud nggak jadi iya sebenarnya pada waktu itu dalam komunikasi kita kami-kami para ketua umum dan presiden setiap kali ketemu ya mungkin 2-3 kali ketemu presiden tanya lagi gimana Mas? sudah ada talon wakil presiden yang mau diusurkan PKB saya nggak jawab 2-3 kali ketemu gimana Mas Sudara kan lama-lama kita capek juga akhirnya saya ingat betul di bulan November 2017 ini lama betul sebelum tahun 2019 saya menyampaikan Pak begini bagaimana kalau Bapak mendekati calon wakil pres Bapak itu bukan dari siapa tapi dari apa yang Bapak butuhkan gitu apa Mas? menurut Mas Romy ada 5 Pak menurut saya kriteria yang Bapak butuhkan dan mari kita cari bersama namanya gitu apa itu? pertama Wakil Bapak ini harus dari orang yang memiliki latar belakang religius kenapa Mas? karena mohon maaf Pak Bapak ini kan potretnya abangan gitu jadi ya untuk memastikan bahwa dua pilar ketatanegaraan Indonesia nasionalisme dan religiusitas ini tetap tertermin dalam duitunggal presiden dan wakil presiden wakil Bapak harus religius oke setuju yang kedua Bapak harus cari yang bisa diterima semua Ormas Islam gitu karena kalau dia terlalu katakanlah Ormas terbesar di Indonesia NU terlalu Muhammadiyah nanti kalau terlalu NU yang Muhammadiyah nggak bisa terima kalau terlalu Muhammadiyah yang NU nggak bisa terima dan seterusnya oke yang kedua setuju kemudian yang ketiga Bapak harus cari orang yang bisa diterima oleh kelompok 212 kaget beliau kenapa Mas? loh Bapak sadar datang kok berarti Bapak kan menghitung 212 sebagai faktor oh Mas Ormi bilang begitu iya saya mengatakan kenapa harus begitu Mas? karena Bapak terlalu ditengarai dekat sekali dengan Ahok Pak bahkan bisa dikatakan ya Ahok itu Bapak lah nah teman-teman 212 ini membutuhkan orang yang ketika ditaruh disitu sebagai calon wakil presiden mereka langsung wah nggak juga ternyata iya dong ternyata presiden nggak Ahok gitu nah jadi orang-orang yang bisa diterima 212 oke itu yang ketiga kemudian yang keempat orang yang non partai politik kaget beliau nah gimana orang semua ketua umum juga pengen jadi wakil presiden saya masa Mas Romy malah cari orang non partai politik begini pak sampai beliau ngomongin emang Mas Romy nggak kepingin loh saya tuh kepingin pak cuman masalahnya ketika saya kepingin Cak Imin pasti ngomong ya kamu kan masih muda ya kan tiba-tiba jadi talon wakil presiden oke nanti Cak Imin kepengen udah pasang billboard dimana-mana Pak Erlangga bilang kamu partainya kan lebih gede saya jangan dong masa PKB golkar dong gitu nanti Pak Erlangga kepingin maju Pak Suriapaulah ngomong you masih junior iya saya keluar saya kira gitu jadi ada peribahasa Batak yang waktu itu saya sitir nang dihau gitu yang nggak dikau nggak diaku lebih baik dimakan hantu oh gitu saya bilang gitu sama presiden jadi nanti Pak yang terjadi pasti semua pimpinan partai politik akan menegasikan satu sama lain oke berarti orang non partai pak oke kemudian yang terakhir ini penting pak apa cawap pres bapak harus orang tua saya bilang gitu ini belum nyebut nama nih belum nyebut saya bilang harus orang tua sampai beliau ketawa-ketawa sampai ngiki-ngiki begini aduh saya pikir sampai itu cerdas mas katanya pemilih kita separuh milenial malah ditaruh orang tua dalam bayangan saya itu cawap pres saya itu seumur-umur mas Romi Pak ini bukan soal kebutuhan ideal tapi ini kebutuhan karena kondisi politik yang memang harus begitu saya bilang gitu kenapa nggak harus tua begini pak kalau cawap pres bapak sekarang ini anak muda dia akan menjadi cawap pres terkuat tahun 2024 dan kalau saya jadi ibu mega saya nggak akan setuju itu karena ibu mega punya pak puan gitu oh gitu ya sudah lah pak ah nggak masuk akal percaya sama saya pasti suatu saat bapak akan mengiakan apa yang saya sampaikan udah oke berhenti sampai disitu nggak lama setelah itu mas dari 5 kriteria yang pernah sampein-sampaikan itu siapa yang paling cakap nah saya sebut kema'ruf ketemuan selanjutnya selanjutnya nyebut nama nyebut nama kema'ruf 2 November nggak lama lah setelah itu saya sebut kema'ruf kema'ruf sampai ketawa-ketawa beliau mungkin gitu bapak percaya saya bukan wali pak saya bukan dukun tapi hitung-hitungan saya unilmiah terus akhirnya beliau oke kalau begitu kita lihat nanti langsung dari situ nah itu durin itu kan namanya makhut menguat tuh padahal betul menguat nah setelah itu saya ketemu dengan kia ma'ruf di kantor MUI ditemani sama pak wame nak sekarang pak zainud tauhid waktu itu wakil ketua MUI dan kemudian ditemani sama staff beliau namanya edi sampai sekarang masih ikut kia ma'ruf bisa ditanya sama mereka-mereka dan saya sampaikan kiai mohon maaf saya nggak izin panjenengan saya sebut nama panjenengan di depan pak jokowi uh sampai kia ma'ruf jadi apa jadi wakil presiden Romi beliau sampai sarungnya digini kan saya udah pake sarung begini kok masih suruh ngurus ke daerah gitu oh beliau aja kaget iya beliau kaget kamu begini-begini ini minta izin dulu dong lho iya iya saya ini bukan apa-apa dengan atau tanpa izin panjenengan nanti harus ma'ruf saya bilang gini itu beliau masih mengatakan kok bisa begitu ya enggak ah ah percayalah iya iya sekarang saya dengan tanpa izin panjenengan saya tetap akan dorong panjenengan yaudah terserah ketiga gitu ceritanya sudah dalam perjalanan di bulan sekitar bulan habis lebaran tahun 2018 nah itu kan tapi kan di selesai itu nama Pak Mahfud menguat iya Pak Mahfud itu kalau setau gue ketemu sama P3 juga tuh oh ketemu saya nah itu makanya itu makanya ketemu sama P3 gak langsung sama saya jadi Pak Mahfud juga cerita yang 5 tadi termasuk saya enggak gini enggak ya enggak ya nah setelah itu Pak Mahfud waktu itu ini apa namanya saya dengar dari yang satu Pak Jokowi lah Pak Jokowi kan selalu ada semacam FGD ya ya terutama dari forum Pemkat lah ternyata nama paling kuat itu nama Pak Mahfud nomor 1 nomor 2 Bursri Mulyani nomor 3 Pak Gatot Nurmantyo nomor 4 Pak Muldoko nomor 5 saya lupa siapa tapi bukan Kemakruh oke ya lima nama itu terus di suatu hari saya masih ingat betul beliau menyampaikan di Gedung Anggung Jogja waktu itu habis acara mantunya Pak Paratikno Pinsesnek waktu itu Mas temenin minum di Gedung Anggung baik Pak Mas ternyata nama-nama ketua umum gak masuk lima besar beliau bilang gitu beliau bilang gitu oh gitu Pak jangan kecewa ya oh enggak apa saya udah yakin beliau bilang gitu jadi kan ketua umum partai politik itu biasanya jadi sansak kan pokoknya semua kesalahan dan keburukannya salahnya partai politik partai politik itu ketua umumnya dia jadi biasa itu jadi sansak gitu nah terus saya mendengar nama Pak Mahfud itu lantas ya karena saya mendengar nama itu saya temui Pak Mahfud di kediamannya di belakang Gedung Antam itu saya ketemu kebetulan rumah saya di Condet juga gak jauh dari situ cuma 2-3 kilo kemudian saya tanya Pak Mahfud saya dapat informasi yang cukup palit nama Pak Mahfud adalah nama yang teratas diinginkan Pak Jokowi dari Salon Ratio Presiden boleh gak saya tahu apakah ada orang istana yang sudah menghubungi Bapak terus Pak Mahfud dia saya sampaikan gak ya sampaikan aja Pak kalau merasa gak keberatan gak ada masalah sih sudah ada siapa Patikno Pak Mensesnek iya kapan? kemarin harus lebaran jadi lebaran tahun 2018 oke apa yang disampaikan Pak Pratikno ya waktu itu minta ketemu saya saya mau datang ke rumahnya beliau bilang jangan saya lebih muda saya yang datang ke rumah Pak Mahfud kebetulan rumah Pak Mahfud juga di Jogja hanya 300 meter dari rumah saya jadi kemudian saya sampaikan betul kalau gitu ya apa Pak Mahfud yang disampaikan Pak Pratik jadi disampaikan bahwa Pak Mahfud masuk salah satu nominasi kalau Wakil Presiden karena itu mulai hari ini jaga sikap jaga tindakan dan jaga ucapan yang pertama yang kedua mulailah berkenalan dengan Ketua 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 Partai Politik oh ini kata pesan dari Pak Pratikno dari Pak Pratikno oke nah ini kebetulan Mas Romy kemari ini yang pertama nih oh ya kalau gitu Pak Mahfud saya apa mengajak Pak Mahfud sinergi aja gimana kalau memang rezeki Pak Mahfud jadi ya biarlah kami menyusulkan dari P3 tapi tentu kami berharap Pak Mahfud mau untuk berkampanye bagi P3 dalam porsi yang lebih banyak kan pasti Pak Mahfud bukan milik kami seorang tapi tolonglah dalam porsi yang lebih banyak di basis-basis kami karena kan Madura salah satu basis P3 padahal Mas Romy di kantongnya ada satu nama lagi tuh ya ya kalau nama Kema'ruf itu adalah nama berdasarkan kebutuhan oke kalau nama Pak Mahfud adalah nama berdasarkan keinginan keinginan jadi kan kita mesti kompromi das sain sama das solen ini apa yang ideal sama apa yang kenyataan itu kan harus dikompromikan betul nah lantas saya sampaikan oke kalau gitu mulai hari ini mohon Pak Mahfud kalau ada informasi dari istana terkait dengan pensawa pesan Bapak saya dikasih tahu sebaliknya kalau Pak Mahfud nanti mengikuti saya ketemu dengan presiden saya akan kasih tahu dalam perjalanan agak timpang disitu karena apa yang saya selalu bertemu dengan presiden Pak Mahfud biasanya update saya gak pernah dapat update dari Pak Mahfud sampai last minute sampai disuruh ngukur JAS sampai disuruh ngurus SKCK itu udah miss saya gak tahu karena Pak Mahfud gak ada info sama sekali ke saya oke nah ya disinilah sebenarnya miss nya terjadi karena saya informasi satu arah ke beliau beliau tidak mengasih informasi ke saya oke nah setelah itu yang terjadi pada saat itu sampai dengan hari H pendaftaran jadi pendaftaran itu antara Senin sampai Jumat saya masih ingat di bulan September tahun 2018 mas Romy katanya saya dengar-dengar langsung ditelepon Pak Jokowi suruh ke istana oh iya terakhir karena di minggu pengusulan resmi ini detik-detik terakhir ini detik-detik terakhir di minggu pengusulan resmi itu presiden mengundang semua anggota koalisi bilateral artinya presiden dengan partai tersebut oh iya kami dapat hari Selasa ketiga saya mengajak Pak Luqman Saifuddin waktu itu Menteri Agama ketua majelis pakar kami kemudian Pak Soeharsamun Arfah yang sempat menjadi ketua umum waktu itu beliau adalah ketua majelis pertimbangan posisi saya hari ini nah beliau waktu itu one team press kita bertiga dan kami sudah pamit kepada Almarhum Kemahimun Zuber sebagai ketua majelis syariah mengusulkan dua nama nama Kemahruf Amin dan Pak Mahfud semula yang kita masukkan nama hanya salah satu tapi setelah kita rapat di DPP sudah masukkan dua-duanya jadi meski Pak Mahfud gak update gak ini tapi tetep gak yusulkan dan saya kasih tau ke Pak Mahfud Pak Mahfud ini kita mau datang ke presiden dan saya mau menyampaikan nama Bapak tapi kan tentu tidak etis saya kasih tau bersama dengan Pak Mahfud tapi kan ada nomernya yang didorong itu nomor satu dulu siapa oh iya nomor itu dari Mahfud dengan alasan yang lebih tua nomor satu oh didorong itu presiden itu sudah aman jadi karena Kiyai Maimun bahkan pada waktu itu Kiyai Maimun sempat mengatakan selain dua nama itu apa gak ada oh saya bilang Kiyai sependengaran saya sampai hari ini Pak Kiyai Ma'ruf itu dalam rumusan kami adalah orang yang dibutuhkan presiden untuk kemenangan beliau Pak Mahfud Amdi adalah orang yang diinginkan beliau jadi dua nama inilah yang ada gak ada nama lain ya sudah kalau begitu Kiyai Ma'ruf nomor satu karena lebih tua itu yang kemudian kita bawa ke presiden hari Rabu pagi saya mendampingi presiden membuat acara dengan Mui Bogor ya pada waktu itu mengumpulkan kurang lebih sekitar 500 ulama di sana bersama ketua Mui Bogor di sebelah saya sampaikan lagi Pak Bapak jadi wafresnya Pak Mahfud oh belum belum enggak kalau barangkali Bapak jadi Pak Mahfud tolong Bapak undang Kiyai Said Agil dan Kiyai Ma'ruf Amin kenapa? Pak sampai hari ini PBNU tetap berpendapat Mahfud ini bukan orang NU oh Mas Romi udah kasih masukan itu? iya sehingga kalau kemudian mohon maaf Pak Bapak umumkan saja Pak eh Pak Mahfud MD kemudian PBNU mengatakan dengan pengumuman ini PBNU menyatakan netral itu buruk Pak untuk Bapak iya iya karena ini organisasi yang gak main-main gitu iya struktur sampai paling bawah paling lengkap di Indonesia gitu gitu ya harus mas harus Pak jam 8 pagi selesai di acara Bogor waktu itu langsung beliau keluar dirubung wartawan pada waktu itu langsung mas sampai yang jawab ya siapa? jawab apa? siapa wakil saya? lah siapa wakil Bapak Pak? udah lah pokoknya bisa-bisanya mas Romi udah beliau kerongkongan mas Romi tanya sama semua media pada waktu itu persis di samping Presiden ya persis di samping Presiden mungkin kalau di Googling juga masih ada oke oke kemudian disampaikan pada waktu itu langsung kalau soal wakil Presiden tanya nih nih yang lebih tahu nih gitu ditembak begitu kita tahu apa kan gitu akhirnya Presiden langsung masuk mobil teman-teman media merubungin saya saya cuma jawab pokoknya satu wakilnya Pak Jokowi itu inisialnya M karena mau itu Mahfud MD Mulyani Muldoko Muhammad Gatuhul Mantyo maupun Ma'ruf Amin semuanya M itu reka-reka saya itu on the spot tuh betul on the spot tuh pokoknya inisialnya M waw pusing semua jadi kita semua yang kedua hari ini dia sedang mengurus SKCK di pengadilan negeri setempat dimana mas? ya kalian wartawan carilah saya juga nggak tahu tanya kan itu persyaratan Maju Capres akhirnya rame lah waw saya langsung ditelepon sama Caimin ah ini apa ini bocoran nih ah nggak pusing waw pesti kandani presiden saya bilang karena saya dengan Caimin itu sepupu dua kali biasalah beliau sempat 4 tahun tinggal satu rumah dengan saya di Jogja waktu itu jadi sudah biasa komunikasi lantar gitu terus itu rebuk hari Kamis pagi tiba-tiba saya melihat Pak Mahfud diterima oleh Caimin di kantor PKB Radian Saleh wah benar-benar Mahfudnya ini sehari sebelum hari terakhir sehari sebelum hari terakhir Jumat kemudian Kamis pagi yang sama Pak Erlang nggak datang ke rumahnya Bu Nuria Gus Dur Bu Sintan Nuria waduh ada apa lagi saya nggak apa ya gitu rupanya nggak lama setelah itu mereka berdua itu datang ke rumah Bu Mega cuma karena nggak tahu nih apa isinya gitu setelah itu pukul 2 saya ditelepon sama Pak Mensesnek Mas nanti jam 4 ke Pelatarang Menteng ajak Sekjen dan bawa cap ya ini betik-betik nih ini oke Pak kalau begitu tetap Pak Mahfud ya Pak Pratik ya nggak jawab nggak jawab udah lah nanti dilihat aja oh baik udah setengah 4 saya punya Sekjen saya suruh merapat dulu ke Pelatarang Menteng bawa cap Jen Pak Arsul Sani waktu itu datang ke sana nggak lama setelah Pak Arsul berangkat Pak Pratik ambil lagi Mas jangan ke Pelatarang Menteng belok dulu ke istana belok dulu ke istana lantas saya berangkatlah ke istana saya telfon Pak Arsul perjalanan ke istana Mas balik kanan dulu ke DPP jangan kasih statement apapun kepada wartawan oh no bagus virasad saya wakil presidennya nggak jadi Pak Mahfud wow gitu betul sampai istana di ruang kerja presiden sudah ada presiden di ujung kursi sudah ada Pak Surya Paloh dan Pak Erlangga ada Cak Imin saya duduk terakhir begitu duduk presiden bapak bapak para ketua umum sudah lengkap saya ingin merunding nggak ada saya ingin merunding soal calon wakil presiden terus saya sempat menanyakan izin pak ibu gimana ibu menyerahkan kepada hasil rapat ini karena memang ibu sudah berkali-kali mengatakan kepada saya D pokoknya soal wakil pres silahkan dirunding partai-partai ya saya kan sudah punya presiden jadi ibu ikut hasil ini oke kalau begitu lantas begitu duduk saya tanya lagi satu lagi Pak Pak Oso gimana inilah Pak Oso sudah terlanjur di Plata Ramente ketinggalan jadi nanti saya kasih tau beliau oke kalau gitu baik bapak sekalian per jam 2 tadi saya memutuskan tidak jadi mengambil Pak Mahfud MD saya kaget pertimbangannya apa pertimbangan saya kagetnya kenapa karena pak presiden tidak pernah memastikan kapan Pak Mahfud kok tiba-tiba memutuskan tidak jadi Pak Mahfud MD ini kapan jadiannya gitu loh yang waktu dibogor aja enggak iya waktu dibogor kurang sehari sebelumnya saja saya tanya enggak enggak belum nah ini tiba-tiba mengatakan tidak jadi saya agak kaget dan presiden melihat ekspresi kekagetan saya terus beliau menanyakan sepertinya yang kaget cuma mas Romy aja ini timing biasa langsung nyeletuk biasa Pak sponsor itu terus setelah itu saya sampaikan kepada presiden terus kenapa Pak? nah kalau begitu begini deh saya tanyakan sekali lagi ya kepada para ketua umum bagaimana Pak Surya? bisa enggak terima kalau saya mengambil Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden Pak Surya waktu itu menjawabnya begini Pak Presiden Pak Mahfud ini ketua tim sukses Pak Prabowo tahun 2014 dan selama 4 tahun terakhir ini enggak ada keringatnya buat kita malah sering mengkritik kita jadi alasan apa beliau kita dihubungkan sebagai calon wakil presiden wah jadi menurut saya sih pertimbangannya sangat fair ya Nasdem tidak bisa menerima Mahfud MD oke yang kedua Pak Erlangga gimana? bisa terima Pak Mahfud MD Pak saya mendapat pesan dari senior-senior partai Golkar Mahfud MD ini yang mengusulkan pembubaran Golkar tahun 98 Bapak tetap bersama dengan Pak Mahfud MD dengan segala hormat Golkar tidak bisa bersama Bapak itu tegas seru ya seru banget seru banget dari belakang itu ya terus kemudian yang ketiga Cak Imin gimana? ya Pak TKB ini kan apa kata PBNU Pak sampai hari ini Pak Mahfud bukan orang NU menurut PBNU oh udah 3-0 ya udah 3-0 terus kemudian P3 gimana? ada perubahan dari usulan hari Selatan kemarin? gak ada Pak oke kalau gak ada perubahan usulan Bapak Pak gimana? bisa menerima kalau saya usulkan ke Ma'ruf Amin? Pak Suria bisa? oh bisa Pak gak ada masalah Fair Langga? oh gak ada masalah Cak Imin? nah begitu dong Roh Is'am ketika gak perlu saya tanya lagi lah langsung tret Pak Pratik kata kasih tau Pak Pratik Pak Yai Ma'ruf Amin dipilih oleh para ketua umum menjadi calon waga presiden saya jangan lupa disuruh untuk ngukur jas sudah Pak kapan? kemarin loh kemarin disuruh jadi apa? suruh baca doa ya kalau gitu jadi wapes dan baca doa teman-teman bisa google oh jadi iya biar google yang lihat di gedung juang pada waktu mau berangkat itu yang baca doanya Ma'ruf Amin oh iya jadi kaya Ma'ruf itu sebenarnya juga diundang tapi untuk baca doa tapi untuk baca doa karena kan ketua Mui waktu itu oh iya betul juga gitu jadi itu yang terjadi di detik-detik seputar pengusulan itu nah karenanya kalau kemudian hari ini apa orang memunculkan detik-detik itu lagi dan Pak Ma'ruf juga dinarasikan wah ini dalam ada sebahagian yang menyebutkan di twitterline itu ini bukan tanpa motif politik oh karena Pak Ma'ruf dulu kan relatif Pak Ma'ruf dulu kan gak ada gak ada manuver apapun iya iya ya mungkin beliau belajar dari itu wah ternyata loh gak ada manuver iya maka kemudian rajin ya apalagi ada posisi sekarang betul nah tapi menurut Mas Romney eh Mas Romney ini sekarang chance-nya Pak Ma'ruf itu lebih berat sekarang atau kemarin? kalau berat-berat itu waktu itu bangun presiden yang mau? enggak enggak segini ini ada istri yang harus saya tanya tadi setelah kemudian Kiai Ma'ruf yang dipilih presiden iya gimana perasaan Pak Ma'ruf itu nah setelah itu oh penting ini di pelataran mentek waktu itu baik Kang Teten maupun Mas Pram maupun Mas Pratik ya saya biasa manggil Mas gitu ya tiga-tiganya mengatakan Rom Bapak minta kamu jadi jurubicara Pak Pratik juga sama Gus biasanya panggil saya Gus itu Bapak minta jadi jurubicara Kang Teten Kang Bapak minta jadi jurubicara oh iya siap betul begitu presiden hadir mengumumkan calon wakil presiden belanya Kiai Ma'ruf sebelum mengundang saya tangannya begini terus Mas tolong jelasin alasan saya milik Kiai Ma'ruf Amir lah alasannya apa Pak udah lah pokoknya apa saja yang Mas Robi sampaikan itu yang terjadi itu yang terjadi emang pandai bicara iya karena percaya iya itu memang karena hubungan yang panjang iya iya nah jadi akhirnya waktu itu ya sudah Pak kalau gitu dan samin tugasnya mulai sekarang maksudnya Pak ini setelah jumpa pers ini samin ladani itu media wah mati saya sama Pak sekjen saya Pak Tung temenin saya disitu saya menjelaskan ada teman media yang nanya Mas Romi ini Pak Mahfud cuma 100 meter dari sini di tesate loh Pak Mahfud sudah ngukur jas terus udah ngurus SKCK katanya Pak Mahfud yang mau jadi wakil presiden kok bisa nggak jadi gimana sih memangnya yang nyuruh dia nyuruh ngukur jas itu siapa gitu loh nggak tahu saya bener-bener nggak tahu tersebutkan nggak tahu saya nggak pernah ada pembicaraan para ketua umum mengusun Pak Mahfud gitu yang ada kami pribadi di institusi P3 gitu ya tapi kalau secara multipartai tidak pernah bahkan yang tiga menolak oh begitu ya iya nah tapi ya mungkin disini disalahpahami Pak Mahfud justru melihat loh Romi malah menidakkan saya dalam penyampaian itu saya menyampaikan apa adanya iya karena memang itu yang terjadi saya sama Pak Mahfud ini sama-sama punya darah Madura ya sama-sama orang Madura ya jadi kita ini biasanya orang Madura itu budayanya budaya rugas iya itu semunyi-sebunyi belak-belakan jadi saya sampaikan nggak ada tapi bikin jas loh mas mungkin timnya yang yuruh saya bilang gitu loh karena memang nggak pernah ada informasi itu dan rupanya disitu yang kemudian Pak Mahfud sakit hati melihat saya katakan sakit hati apa adanya karena Pak Mahfud memang menyampaikan sakit hati kepada saya setelah itu oh oke nah jadi setelah itu malamnya saya pulang ke DPP seluruh pengurus harian saya kumpulkan saya ceritakan dinamika ini karena saya biasa begitu supaya semua pengurus harian DPP mengerti saya telpon ke Pak Mahfud Pak Mahfud masih diangkat telpon itu saya dipanggil presiden nggak bisa ketemu oh besok aja Pak Mahfud ya nanti kita lihat udah agak datar-datar nih besok saya telpon sudah nggak ngangkat sampai beliau muncul di ILC salah satu media televisi nasional menyampaikan bahwa saya ini kan ditolak kalau yang nolak saya itu kan Romi Air Langga ini kok salah semua nih informasinya gitu bawa urusan saya di Kementerian Agama segala macet ini apa-apaan nih saya telpon sudah nggak ngangkat lagi terus saya minta dimediasi oleh Pak Suharto sebagai sesama alumni Kahmi akhirnya kita bertemu di Dharma Wangsa waktu itu 2 minggu setelah pengumuman Nikiya Ma'ruf terus Pak Mahfud waktu itu dibawa dalam tanda petik oleh Pak Al Hilal Hamli saya bersama Pak Harso bertemu 4 orang ini begitu duduk apa mau sampean? gitu Pak Mahfud luar madurannya Pak Mahfud saya tuh mau menyampaikan dan menanyakan dulu dari mana Pak Mahfud di ILC mengatakan bahwa saya menolak Bapak gua saya dapat informasi A1 dan seterusnya intinya pokoknya beliau sampai waktu itu ngambil sendok saya ini manusia tapi saya orang tua manusia yang sudah tua sebagai manusia saya memiliki hak yang sama dengan Anda tapi sebagai orang tua saya hidup lebih lama dari Anda setidaknya pengalaman saya lebih banyak daripada Anda ibarat saya mau makan ambil sendok kecil, sendok teh karena kita ketemu di Bimasena di bagian belakang termalaman saya itu ibarat saya mau makan yang namplek itu anggah kok bisa begitu dari mana? parah ya? mis komunikasinya mis persepsinya itu parah super parah karena 180 derajat dengan seharusnya kok bisa saya? enggak, saya tahu kok setengah jam sebelum pengumuman kaya ma'ruf ada rapat di istana betul dan yang menolak saya adalah Anda, Muhaimin dan Erlangga oh ini salah informasinya yang menolak Pak Mahfud itu Pak Surya Baloh, Pak Erlangga dan Cain justru kami itu dalam posisi mengusulkan ya itu cuma segedar tulisan saja tapi ketika ditanya Anda menyodorkan kaya ma'ruf oh enggak begitu jadi ini saya enggak tahu beliau dapat informasi dari mana tapi ini salah besar dan saya menuruskan, tapi beliau pada waktu itu tidak mau tahu saya percaya dengan informan saya karena informan saya orang yang sangat saya hormati ya terserah waktu itu beliau sampai mengatakan karena masa saya percaya sama Anda oh ya terserah terus saya minta Pak Mahfud minta maaf apa urusannya minta maaf? Pak Mahfud mengatai saya begini begitu di media yang disiarkan secara nasional kalau saya enggak mau gimana? oh ya sudah, kalau memang begitu ya berarti kita agree and disagree sepakat untuk tidak saya menilai kualitas Pak Mahfud seperti itu di tahun 2018 ya sudah tapi tetap akan saya klarifikasi di media sosial saya waktu itu saya masih aktif di Twitter dan kalau di tengok Twitter di tanggal-tanggal bulan September itu ada saya katakan bahwa saya sudah bertemu dengan Pak Mahfud dan urusan sudah selesai waktu itu Pak Mahfud tapi no picture ya terserah Pak Mahfud sudah setelah itu saya enggak pernah dan tidak akan mau lagi mengangkat persoalan ini seumur hidup saya, oh terserah Pak Mahfud itu nah itu yang terjadi di seputar tahun 2019 itu apa namanya itu sampai sekarang? apa itu? marahan, quote and quote itu berakhirnya kapan? yang jelas sampai akhirnya saya enggak pernah ketemu Pak Mahfud semenjak itu semenjak itu pernah waktu saya tahun 2020 itu Pak Mahfud mengundang mantan sejen saya Pak Arsul makan siang di kantor Minkopol Hukam kata Pak Arsul belum duduk itu Pak Mahfud sudah ngomong gimana kepadanya Romy jadi benci tapi rindu ya oh iya sekarang banyak di Jogja memang kan waktu selama Covid saya kan di Jogja karena saya lagi bikin sekolah kan terus waktu itu lagi di Jogja Pak sekarang banyak di sana kasih tau dia saya akan ketemu tapi nanti-nanti ya setelah urusan hukum dia selesai tapi setelah itu enggak pernah ketemu benci tapi rindu ini dalam bro jadi itu yang terjadi sehingga kalau hari ini ada berbagai statement beliau kalau kemudian ada yang melabeli itu sebagai manuver Pak Mahfud menurut saya biasa saja dan sangat mungkin karena begini Anies tau di Republik ini mayoritas warga muslim santri itu NU maka dia mengatakan kami butuh orang NU itulah kenapa sampai dengan minggu lalu ada kawan saya yang ditelpon-telpon Pak Surya Paloh di depan saya karena tau bahwa kawan saya ini sangat dekat dengan Bungkaw Viva dan diminta untuk membujuk Bungkaw Viva sampai minggu lalu jadi sebenarnya masih seputar Bungkaw Viva masih usaha ya itu satu sisi sisi lain Pak JK udah 3 kali kalau nggak salah memanggil Bungkaw Viva masih tetap Bungkaw Viva ya sekarang ketika Bungkaw Viva Bungkaw Viva ini ya kalau orang NU itu kan mengambil keputusan yang sulit seringkali menggunakan istiqoroh konon istiqorohnya beliau tetap menjadi gubernur oh hasilnya mirip-mirip Rituan Kamil ya tetap gubernur akhirnya kemudian mau nggak mau kan harus menoleh siapa orang NU yang lain nah ini tersedia nama Mahfud Ending kan gitu ya di tempat Pak Anies sekarang di tempat Pak Prabowo lah kurang apa lagi umum dulu saja ketika menjadi ketua tim Pak Prabowo waktu itu Pak Prabowo menanyakan kepada semua Ketua Umum kecuali pada waktu itu saya mewakili Pak Surya Darma Ali Ketua Umum P3 saya hadir sebagai Sekjen menurut kalian siapa? mohon maaf Pak saya ini belajar sejarah kan bukan baru-baru ini Patronase PSI Ayah Anda Bapak dari dulu itu selalu dengan Masyumi dan selalu kalah dengan Patronase PNI yang dengan NU iya jadi kalau Bapak mau karena Wakil Bapak ini konotasinya Muhammadiyah Pak Hatta iya PAN itu kan mau ditelusuri bagaimanapun judulnya kan mayoritas Muhammadiyah jadi sebaiknya ketua tim sukses Bapak ini orang NU siapa? Pak Mahfud saya yang menyodor nama Pak Mahfud Pak Mahfud tahu itu saya tidak tahu Pak Mahfud tahu atau tidak karena buat saya nggak penting bagi saya kan pada waktu itu sebagai tim saya Ketua Divisi Strategi Kampanye Prabowo Hatta tahun 2014 bagaimana pasangan ini menang saya sodor nama Pak Mahfud oke kalau gitu kemudian diundang sendiri sama Pak Prabowo artinya apa? sejarahnya sudah ada sebagai Ketua Tim Sukses lalu kemudian hari ini Pak Prabowo juga hal yang sama membujuk Bukhoviva bukan hal baru itu berarti ya dan kemudian Bukhoviva tidak bersedia maka peluang ada second bestnya siapa? hari ini kalau saya orang NU apa Tulen gitu ya 24 karat hari ini kalau dilihat ya nama-nama yang beredar tidak akan lepas dari nama Kofifah nama Mahfud MD nama Gus Yakut Kholil Kaubengs nama Ketua Umum PBNU nama Gya Said Agil jadi 5 namanya lah eminent person di NU hari ini tunggu dulu Mas Romy dari 5 nama itu kok Cain In Now? nggak ada karena surveinya rendah saya ingin mengatakan ini 5 nama yang surveinya lumayan eh saudara lho saudara lho second cousin second cousin second cousin kok bisa disebut ini ya betul saya paham betul tapi kan Cak Imin mengupayakan kenaikan elizabilitas ini kan sudah berperiode-periode dan tidak berhasil gitu dan buat saya bukan hal yang aneh begini ya di Amerika Serikat ketua umum partai yang terakhir mencalon diri sebagai presiden itu Ronald Reagan setelah itu publik Amerika tidak mau ketua umum partai udah nggak mau lagi nggak mau karena biasanya ketua umum partai itu tempat tong sampah alamat-alamat keburukan ketatanegaraan dan memang kita ketika mengambil posisi ketua umum itu sadar betul pertanyaannya kan kemudian kenapa Pak Prabowo masih bisa punya elektabilitas tinggi? karena beliau sudah punya elektabilitas sebelum menjadi ketua umum oh iya peace-nya sudah ada jadi kan kalau hal yang sama bisa kita tanyakan kenapa Buminkan nggak turun sendiri kan ketua umum partai menyebutkan lagi bau-bau beliau lah toh nggak kan iya 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 jadi belum tentu juga belum tentu nah karena itu kembali lagi lima nama ini kalau Gu Siakut saya belum cek elektabilitasnya tapi yang elektabilitasnya berbasis kepada angka-angka itu muncul ya tidak terlepas dari empat nama iya betul Gu Siahya yang saya tahu beliau komitmen untuk ngurusi Jamiah jadi beliau nggak mau ngurus politik nggak mau masuk ke politik jadi kalau mau ya tersisa nama ya tinggal Gu Siakut oh iya saya tanya kemudian ibu Khofifah kemudian Gu Siakut sama Pak Mahfud iya 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 hari ini menurut saya ya survei terakhir 4% lebih lah Pak Mahfud itu bisa jadi ya manuver kan iya jadi orang melihat jadi kalau mau dilihat dari kacamata dan dikatakan bukan manuver ya hanya politisi naif yang mengatakan itu bukan manuver ini adalah manuver manuver ya gitu soal judulnya mau pakai 349T judulnya yang lain lagi itu nggak soal judul aja tapi whatever itu manuver eh semua isu lah semua isu jadi manuver betul kita balik ke P3 dulu nih P3 ini kalau kita lihat ya ini menurut Mas Romy P3 ini sebuah keberuntungan yang luar biasa atau sebaliknya dengan melihat misalnya tadi hitung-hitungan tadi ya katakan sudah ada koalisi perubahan bisa jalan sendiri Pak Prabowo dengan baik dengan Cahim Nato bisa jalan sendiri Pak Air Langga misalnya dengan PAN bisa jalan sendiri dengan PKB pun bisa jalan sendiri bisa jalan sendiri betul P3 ini kalau nggak diajak siapa-siapa melipir ke koalisi Bonogoro tadi atau gimana? begini ini paling aman posisinya nih paling menarik adalah citarasa Islam Nusantara itu di partai-partai Islam yang ada di Indonesia mau dijuduli apapun melekatnya ke P3 betul partai tua satu tua yang kedua kita tidak ada nuansa impor karena ada partai Islam yang nuansanya impor yaa sebut saja PKS gitu loh ini belak-belakan belak-belakan nah terus kemudian ada partai yang memang khusus untuk warga Indonesia saja jadi memang ketika ini citarasa Islamnya Nusantara yu mau NU yu mau Muhammadiyah yu mau Perti yu mau PSI yu mau apapun gitu ya itu semua ada di sini yang kedua tadi bahwa bangsa ini sejak zaman Bung Karno memilih Bung Hatta bukan hanya karena Bung Hatta itu alumni Belanda tapi beliau putra seorang Mursyid Toriko di Sumatera Barat jadi memang aspek nasionalisme dan religiusitas ini tidak pernah terpisah nah karena itu kalaupun PDIP nanti mengajukan Mas Ganjar saya kira wakilnya itu memang harus memiliki nuansa religius tidak berarti kiai tidak harus kiai perpaduan ya antara nasionalis dan religius jangan-jangan soal yang 5 tadi itu bisa jadi di copy paste untuk calon wakilnya tidak karena syarat tua sudah tidak lagi syarat tua sudah tidak oke kenapa? karena Pak Ganjar periode pertama oke jadi kalaupun muda dia kan masih akan berhadapan dengan Pak Ganjar lagi tahun 29 ini kojang nih Mas Rokmi itu tadi syarat 5 itu untuk wakilnya Pak Prabowo bukan wakilnya Pak Jokowi Pak Jokowi Pak Jokowi jadi kalau toh di Kopas syarat tua tidak perlu? syarat tua tidak perlu 2-1-2 tidak perlu karena ini kan sudah berlalu terus kemudian syarat dia bisa diterima seluruh ormas Islam tidak perlu orang non partai juga tidak perlu tidak perlu jadi 5 syarat itu sudah tidak relevan lagi sandi dong bisa jadi bisa jadi jadi 5 syarat itu memang tidak terlalu penting lagi 5 syarat itu tidak terlalu penting kenapa kemudian oke kalau sekarang dia muda terus cocok dengan presidennya 2 periode dia menjadi wakil presiden kan dia menjadi presiden terkuat tahun 1934 oh iya pikir nanti aja belum tentu 24-5 masih ada juga iya 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 kan itu betul ya artinya lu mikir politik 10 tahun besok lu udah dicabut sama malaikat di Israel lu bisa kan gitu iya 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 jadi terlalu panjang iya 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 terus akhirnya ini berarti menurut versinya mas Romi itu versi saya tadi ya kembali lagi Anies katakanlah berangkat dengan koalisinya entah siapa calon wakil presidennya yang dianggap orang INU oke kemudian Pak Prabowo menurut saya hitungannya dia mengambil orang INU dan besar kemungkinan yang akan diambil hitungan saya Pak Erick Thohir kenapa? Pak Erick Thohir sudah jadi orang INU naturalisasi ya meskipun soal mekanisme kan itu disahat itu gampang lah semua klub sepak bola jadi sangat mungkin beliau sudah jadi ketua panitia 1 abad INU setelah sebelumnya jadi ambita banser jadi ini sudah masuk nih sudah diharap diharap juga dan sangat religius karena ketua masyarakat ekonomi syariah jadi sudah komplit lah nah katakanlah Prabowo itu nah yang ketiga ini Pak Ganjar prediksi saya dengan Pak Sandi ini prediksi lho boleh aja boleh 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 antara prediksi dan keinginan beda tipis jadi jadi yang ini tenang mas Pak Jokowi lihat kok bener-bener ini bener enggak saya yakin ketika diundang ke sini mau diminta untuk lihat jadi balik lagi ini sangat mungkin ini sangat mungkin ya karena Pak Jokowi itu sebagai seorang super opinion leader beliau berkeinginan agar visi misi yang beliau sudah tanamkan sepuluh tahun ini tidak hilang oke dan itu sangat wajar kan beliau tidak ingin terbatasi cita-cita besarnya hanya karena waktu karena itulah kenapa bagi P3 model pemimpinan nasional kedepan itu harus mengenuhi tiga syarat satu kontinuasi apa yang baik di era Pak Jokowi itu meneruskan ya nah dalam konteks ini makanya kita lihat yang paling bisa disebut memiliki karakter kontinuasi ya Pak Ganjar kenapa? sudah pakai kaos IKN yang kedua komplementasi mana yang belum dibikin sama Pak Jokowi atau yang masih kurang ditambah yang ketiga rekonsiliasi jadi bangsa ini tidak bisa selamanya terpecah menjadi kadrun versus cebong ini akan berakhir jadi apa namanya orang walinya kadrun juga masuk sini ya betul betul kan Pak Prabowo sudah masuk Pak Sandi juga sudah masuk meskipun derajat keberdosaannya menurut kawan-kawan kadrun yang paling berdosa adalah Pak Prabowo ini akan penting nanti untuk membaca konstelasi nah dari tiga ini maka untuk rekonsiliasi itu ada dua pendekatan pertama rekonsiliasi institusi harus ada partainya kadrun yang ikut ngusung cebong iya 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 itulah kenapa Pak Sandi deketin PKS oooooh oke iya clear clear paham jadi jangan dibalik kemudian Pak Sandi mau jadi wakilnya Pak Anies bukan itu ini salah baca itu versinya si segin PKS atau apa? bukan itu ya memang kemauan biasa saja gitu ya ini ini sedikit saja ini terakhir ya sedikit saja mas dengan situasi politik sampai dengan detik ini yang mungkin eskalasinya lumayan kenceng ini yakin gak Mas Romy 2024 nanti semua akan berjalan mulus baik-baik saja anak bangsa akan kembali bersatu mulus akan mulus? karena tanda-tanda ketidakmulusan itu tidak ada misalnya tiba-tiba pendunaan pemilu nah itu pasti akan terpergolong oh iya betul tapi ini kan sudah ya sudah semakin hilang kemudian yang kedua ekonomi kita baik-baik saja dan itu harus kita syukuri oh iya karena saya ada usaha juga komunikasi dengan kawan-kawan dari di berbagai negara kita bersyukur sekali dengan Indonesia karena hari ini dibawah presiden menurut saya ekonomi kita luar biasa one of the best one of the best kalau mau tidak dikatakan the best biar kesimpulannya ini gak terlalu melambung ya one of the best biar gak dikapitalisasi biar gak dikapitalisasi kalau si mulia melambung repot lagi nanti dengan inisial M tadi iya iya bener thank you kalau saya temen juga ini harus segera di cut ini iya 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 makasih ya mas ya sama-sama oke thank you oke ciao bro eh ini toko lagi viral men weh sakup juga yudah kita bikin tambah viral yudah